Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Berkah, Pandegelam, Banten sudah mengidentifikasi 118 korban tewas terjangan tsunami di pesisir Selat Sunda. Sementara 8 korban masih belum teridentifikasi, pihak keluarga korban masih terus mencari informasi tentang keluarga mereka yang hilang. Nali Winata, pria parubaya ini masih terus mencari keberadaan 2 dari 4 anggota keluarganya yang menjadi korban terjangan tsunami di Pandegelam, Banten, yakni seorang anak kandung dan keponakannya masih hilang. Kempatnya diketahui tengah memancing di sekitar perairan pulau di ujung Kulon, Pandegelam. 2 dari 4 bersaudara itu sudah teridentifikasi dan jasadnya sudah dibawa pulang. Namun saat ini Naam berusia 28 tahun dan Muhammad Rizki 16 tahun masih belum ditemukan. Di ruang jenazah RSUD Berkah, Pandegelam, Banten terdapat 8 jenazah yang belum teridentifikasi. 3 berjenis kelamin perempuan dan 5 berjenis kelamin laki-laki. 8 jenazah belum teridentifikasi karena tidak ditemukan identitas diri korban. Pihak tim DVI pun masih menunggu kerabat keluarga yang merasa kehilangan saat terjadinya berjalan tsunami pada Sabtu malam. Saya pilih ini juga ya. Ini perkiraan saya. Mata dia kehilangan HP kan juga. Pada saat itu beliau ada di ujung Kulon hanya mau memancing. Ada berapa orang Pak? Ada bertiga keluarga saya, Kak Ardi sama M. Rizki. Konakan saya dika umur 16 tahun. Wah ini anak ya Pak ya? Kalau M. Rizki konakan, masih sekolah SMA kelas 2. Tapi dia kalau seandainya mau berangkat ke ujung Kulon, berbilang lupa mau berangkat ke ujung Kulon. Dia pasti berbilang, ini waktu Jum'at ke orang berseminggu nih ya, nggak ada kontak. Saya berharap sama tim Sar, sama rekan-rekan kami yang di ujung Kulon, tolong dibantu segala-galanya. Saya mohon dibantu sekuat yang mungkin harus ketemu. Bukan harus ketemu, harus diketemukan. Sementara itu pemirsa peluuhan kendaraan yang terdampar saat tsunami di Selat Sunda hingga saat ini belum diambil pemiliknya. Mobil-mobil dengan kondisi rusak ringan hingga berat itu terlantar di objek wisata pantai Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Puluhan mobil diduga milik korban tsunami Selat Sunda ini terlantar di pinggir pantai Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Sepekan setelah peristiwa tsunami, baru 16 mobil yang sudah diambil pemiliknya. Sebagian kendaraan rusak berat pada badan kendaraan, kaca, dan pecah lampu mobil. Terjadinya tsunami, kalau tamu itu memang lagi banyak acara, kita nggak berjalan-jalan. Tapi kalau setelah kejadian, mobil yang rusak itu kita kumpulin semuanya kira-kira 38 mobil. Itu berasal dari mana aja, Pak? Banyakan dari Plat A, S Bogor, Jakarta. Jadi hingga saat ini, ini menunggu pemilik tak gimana, Pak? Kita dari kemarin sudah menunggu pemilik, yang sudah datang itu baru 16 mobil.